Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang konsep of probability. Hari ini kita masih akan membahas tentang probability, tapi yang akan kita bahas adalah discrete probability. Jadi probability itu juga ada discrete, ada juga yang continuous. Untuk hari ini kita akan bahas yang discrete terlebih dahulu. Oke, let me share my screen. Oke, so discrete probability distribution. Jadi ini adalah learning objektif, silahkan Anda baca sendiri. Kita langsung aja ke materi ya. Nah, what is probability distribution? Nah, jadi kalau kemarin kita membahas tentang probability konsep, sekarang kita akan membahas tentang probability distribution. Nah, sebetulnya probability distribution sendiri itu apa sih? Nah, kalau teman-teman masih ingat, di minggu pertama, di hari kedua kita ketemu di kelas, itu kita sudah membahas tentang frekuensi distribusi. Nah, di frekuensi distribusi itu kan kita melis semua data yang ada di masing-masing kelas. Nah, probability distribution itu adalah ketika kita membuat list yang dia isinya adalah all possible outcomes dari sebuah eksperimen dan juga probability associated with each outcomes. Jadi Anda bikin list yang isinya adalah semua outcomes dalam eksperimen Anda berikut dengan probability untuk setiap outcome-nya. That's probability distribution. Nah, karakteristik dari probability distribution itu adalah the probability of a particular outcome is between 0 and 1. Ini sudah kita bahas kemarin. Kalau value atau nilai dari probability itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Terus habis itu di sini outcomes-nya bersifat mutually exclusive. artinya kalau satu outcome itu keluar atau terjadi, maka outcome lain nggak bisa terjadi di saat yang bersamaan. Nah, terus habis itu, the list of the outcome is exclusive. Artinya kalau Anda jumlahkan nanti sama dengan 1. So, the sum of the probabilities equals to 1. Nah, ini barusan saja saya sampaikan. Jadi dia mutually exclusive and collectively exhaustive. Nah, di sini kita punya contoh, example, a drug manufacturer may claim a treatment will cause weight loss for 80% of the population. This claim could be tested by a consumer protection agency using sample and statistical inference. Nah, jadi di sini ada keterangan bahwa si produsen obatnya ini mengatakan bahwa obat mereka itu punya probability probability sebanyak 80% untuk menurunkan berat badan. Nah, ini artinya kalau misalnya Anda punya 100 sampel di sini, berarti 80, probably 80 di antara 100 orang tadi, itu dengan minum obat ini dia bisa punya weight loss. Nah, tapi namun demikian, belum tentu juga itu terjadi. Bisa saja ternyata dari 100, kurang dari 80 orang yang dia benar-benar, apa namanya, mengalami weight loss. Nah, dengan Anda membuat probability distribution, maka Anda bisa bikin daftar tentang outcome dari eksperimen Anda. Yaitu di dalam hal ini, outcome dari kita cek benar nggak sih klaim dari drag manufaktur ini bahwa obatnya dia itu punya probability 80% untuk menurunkan berat badan. Nanti kita lihat lebih jelasnya lagi di slide yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari distribusi probability yang cukup sederhana. Nah, di sini, suppose we are interested in the number of heads showing up with three tosses of coin. Nah, jadi di sini Anda tertarik, jadi outcome yang Anda tertarik untuk melihat atau menghitung itu adalah berapa kali number of heads itu, jadi di sini outcome yang Anda tertarik itu adalah number of heads yang keluar kalau misalnya Anda melempar tiga buah coin. Nah, sekarang kalau misalnya Anda punya tiga buah coin, itu Anda akan punya delapan possible result. Kenapa? Karena sekarang coin itu kan dia punya dua sisi ya, jadi coin yang pertama, dia punya dua sisi, artinya kalau enggak tail, dia head. Coin yang kedua, dia juga punya dua sisi, kalau enggak tail, dia head. Coin yang ketiga, dia juga punya tiga sisi, kalau enggak tail, dia head. Nah, ini Anda kalikan saja. Pakai multiplication rule yang kemarin baru saja kita pelajari. Jadi, dengan Anda melempar tiga coin tadi, ada delapan possible outcomes di sini. Nah, dari delapan possible outcomes itu Anda tertarik untuk melihat ketika headnya itu keluar. Nah, Anda bisa bikin list untuk semua possible outcome atau possible resultnya di sini. Jadi, ada delapan. Kalau Anda coin toss tiga buah coin tadi, bisa saja di result yang pertama, itu bisa saja semuanya keluar tail. Berarti number of heads yang keluar itu sama dengan nol. Terus, di result yang kedua, ini misalnya headnya keluar di coin yang ketiga. Maka, number of headnya sama dengan satu. Terus, di result yang ketiga, di sini number of headnya keluar di coin yang kedua. Jadi, number of headnya di sini juga satu. Bisa juga number of headnya itu keluar di coin yang kedua sama coin yang ketiga. Maka, number of headnya di sini ada dua. Terus, di possible result yang kelima, headnya keluar di coin yang pertama. Kita hitung headnya sama dengan satu. Terus, di result yang keenam, headnya di coin pertama sama coin ketiga. Berarti number of headsnya sama dengan dua. Di coin yang ketujuh, headnya di coin pertama sama kedua. Dan terakhir, di head yang kedelapan, itu semua, sorry, maksud saya di result yang kedelapan, itu antara coin pertama, kedua, sama ketiga, semuanya keluar head. Nah, itu berarti number of headnya sama dengan tiga. Jadi, di sini, outcomes yang you are interested in adalah number of heads. Jadi, Anda cukup count saja, hitung saja number of headsnya itu ada berapa di setiap result yang kita list ini. Nah, jadi ini adalah probability distribution. Jadi, intinya, you list all of the possible outcome. Terus, habis itu, Anda nanti tambahkan dengan probability-nya. Oh, sorry. Ini masih setengah jalan ya. Kita masuk ke setengahnya lagi nih. Nah, probability distribution table and chart for the events of 0, 1, 2, and 3 heads itu bisa dilihat di sini. Jadi, tadi, dari list of all the possible result yang ada di sini, karena Anda tertarik sama number of heads, maka di sini Anda ambil kolom yang ada di sini, terus kita ke sini. Nah, jadi, untuk number of heads-nya, di sini kan bisa number of heads-nya itu sama dengan 0, bisa number of heads-nya sama dengan 1, bisa number of heads-nya sama dengan 2, dan bisa number of heads-nya sama dengan 3. Habis itu, Anda hitung aja di sini, yang number of heads-nya sama dengan 0, itu berapa kali? Nah, di sini kan ternyata dia hanya 1 kali saja. Nah, maka di sini Anda bisa tulis bahwa probability number of heads sama dengan 0, itu adalah 1 dari 8. Jadi, 1 per 8. Terus, yang number of heads-nya sama dengan 1, di sini tadi ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Setelah Anda hitung, maka di sini dia adalah 3 per 8. Begitu juga yang number of heads-nya sama dengan 2, dia ada 3 per 8. Dan yang number of heads-nya sama dengan 3, dia ada 1 per 8. Nah, tabel yang seperti ini, di mana Anda membuat list dari result yang Anda tertarik di situ, terus berikut dengan probability-nya, ini kita sebut sebagai probability distribution. Probability distribution juga bisa Anda gambar ke dalam chart seperti ini. Jadi, sumbu X-nya adalah number of heads, sumbu Y-nya adalah probability-nya. Jadi, 0, 1 per 8. 1, 3 per 8. 2, 3 per 8. Dan 3, 1 per 8. Jadi, itu sebetulnya idea of probability distribution. As long as you have all the possible outcomes, berikut dengan probability untuk setiap outcome, then you have probability distribution. Oke, cukup jelas ya sampai sini. Masih simple ya. Jadi, I think we're safe. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang random variable. Nah, kita udah pernah bahas tentang random variable nih sebelumnya nih. Kalau nggak salah, ya di minggu pertama ya, waktu kita sama-sama ketemu di kelas dulu, Anda tahu bahwa random variable itu ada dua nih, ada discrete sama ada continuous. Nah, di sini, di sebuah eksperimen atau trials, outcomes dari trials atau eksperimen, itu dia kan hasilnya random ya. Jadi, it occur randomly. You cannot control whatever outcome that's going to occur. So, that occur randomly. Nah, karena outcome dari eksperimen itu random, makanya disebut sebagai random variable. Nah, jadi random variable is a quantity resulting from an eksperimen that by chance can assume different value. Sebagai contoh di sini, the number of employee absent from the day shift on Monday, the number might be 0, 1, 2, 3, whatsoever, the number absent is a random variable. Jadi, kalau misalnya, berapa jumlah mahasiswa yang nggak masuk di kelas hari ini, nah, itu kan kita nggak tahu ya, bisa aja semuanya masuk, bisa aja satu orang nggak masuk, dua orang nggak masuk, dan seterusnya. Ini adalah random variable. Nah, berikutnya adalah di sini, contohnya adalah grade level. Jadi, misalnya Anda pergi ke pertandingan basket gitu ya, terus abis itu Anda lihat mahasiswa yang datang, sorry, ya ini mahasiswa yang datang ke acara pertandingan basket tersebut, itu mereka grade levelnya bisa freshman, bisa sophomore, bisa junior, bisa senior. We don't know, it's all random. Oke, so that's random variable. Nah, Anda sudah tahu, ini di kelas sudah pernah kita bahas, ada dua tipe random variable, kita punya discrete sama continuous. Now, one type of random variable is a discrete random variable. Discrete random variable are usually the result of counting. So, tadi waktu kita menghitung jumlah head yang keluar dari lemparan koin, itu adalah contoh dari discrete random variable. Because you count, ya, you count the number of heads. So, that's discrete. Oke, nah, ini tadi contohnya, tossing a coin three times, and then counting the number of heads. Itu adalah contoh dari discrete random variable. Nah, ini ada contoh lain dari discrete random variable. For example, Bank of Carolina counts the number of credit cards carried by a group of customer. The number of credit cards carried is the discrete random variable. Jadi, misalnya, mereka ingin tahu nih, dari customer-nya mereka, itu berapa credit card sih yang mereka punya. Nah, misalnya terus mereka kumpulin data customer-nya gitu ya, terus dilihat, ada berapa persen customer yang tidak punya credit cards, customer yang punya satu credit card, yang punya dua credit card, dan yang punya tiga credit card, dan juga lebih dari empat credit card. Ini relatif frekuensi, atau probability-nya ya, ada sekian. Ini ceritanya sudah diketahui, kalau di jumlah sama dengan satu. Nah, berikutnya kita juga punya continuous random variable, itu adalah, seperti yang sudah kita bahas, dia adalah result of measuring. Karena dia merupakan result of measuring, maka random, sorry, maka continuous random variable, itu dia bisa nilainya itu infinite number of values with a given range. Jadi, nilainya bisa infinite ya, di antara range tertentu. Infinite itu artinya ya, bisa berapa aja. Kalau counting kan kita ada jarak antara 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau si continuous, dia di sini infinite number of values. Contohnya di sini, untuk continuous random variable, itu adalah flight times. Flight times between Atlanta sama LA, lalu di annual snowfall in Minneapolis, measure in inches. Ini udah pernah kita bahas sebelumnya. So, I'm going to just review it for you. Oke. Nah, di sini, karena kita membahas tentang discrete probability distribution, jadi kita fokus sama yang discrete terlebih dahulu. Minggu depan, kita baru akan bahas yang continuous probability distribution. Oke. Sampai sini masih aman, atau do you have any question? Masih aman ya kayaknya. Oke. Di probability distribution, ini kita bisa mencari mean sama variancenya. Nah, the mean is a typical value used to represent the central location of the data. Ini udah pernah kita bahas juga, mean median sama mode, itu adalah central tendency of the data. Di sini kita pakai mean sebagai representasi dari central location of the data. Kalau di probability distribution, mean ini kita sebut juga sebagai expected value. Nah, gimana formula untuk mencari mean dari probability distribution, itu Anda bisa pakai formula ini. jadi mu itu sama dengan sigma dikalikan X dikalikan probability dari X. So, just itu aja. Nah, habis itu kita juga bisa cari variancenya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, variancenya ini menunjukkan spread dari data Anda. atau dalam hal ini, spread dari probability distribution. So, the amount of spread or variance or variation in the data is described by the variance. Lambangnya sama ya, kayak populasi, variance itu adalah sigma squared. Hopefully Anda masih ingat. Nah, jadi di sini sigma squarednya itu sama dengan sigma dikali X dikurangi mu kuadrat dikalikan probability dari X. So, itu adalah variancenya. Kalau Anda mau cari standar deviasinya, ya tinggal variancenya itu Anda akar aja. Jadi akar dari variancenya adalah standar deviasi. We know that already. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini John Ruxdale sells new cars for the Pelican Ford. John usually sells the most cars on Saturday. He has developed a probability distribution for the number of cars expects to sell on Saturday. Jadi dia, si John Ruxdale ini, dia menjual mobil dan paling banyak mobil itu terjual itu adalah di hari Sabtu. Nah, karena dia sudah berpengalaman gitu ya, dia sudah lama jualan mobil, maka dia di sini punya probability distribution untuk penjualan mobil di hari Sabtu. Nah, di sini Anda bisa lihat di hari Sabtu itu probability tidak ada mobil yang terjual itu adalah 0,1. Probability hanya satu mobil yang terjual itu adalah 0,2. Probability dua mobil yang terjual adalah 0,3. Probability tiga mobil yang terjual adalah 0,3. Dan probability empat mobil yang terjual adalah 0,1. Kalau di jumlah sama dengan 1. Nah, terus Anda ditanya di sini what type sorry what type of distribution is this? Ini adalah distribusi discrete ya. Jadi discrete probability distribution. Terus abis itu Anda diminta untuk mencari how many cars does John expect to sell on a typical Saturday? Nah, kalau Anda ditanya how many bla 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 someone can expect nah ini sebetulnya yang ditanyakan adalah expected value expected value atau expected value itu sama dengan mu atau min ya. Jadi kalau nanti ada soal how many bla 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 we can expect find the expected value. Habis itu Anda juga diminta untuk mencari variancenya. Kita cari yang expected value dulu. Cara cari expected value itu seperti ini. Jadi di sini Anda punya X-nya number of cars sold lalu Anda punya probability dari X. Nah, dikaliin aja. Dikaliin 0 dikaliin sorry maksud saya 0 dikali 0,1 1 dikali 0,2 2 dikali 0,3 dan seterusnya habis itu Anda jumlahkan. Anda jumlahkan dari X dikali dengan PX. Nanti ketemu ketemu mu-nya. Jadi si John ini dia bisa expect di hari Sabtu nanti akan menjual 2,1 mobil. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan expected value. Nah, kalau cari variancenya gimana caranya? tadi sudah ada soal sudah ada formula untuk variancenya variancenya itu adalah sigma dikalikan sorry maksud saya sigma X dikurangi mu kuadrat dikalikan dengan PX. Nah, kita cari aja satu persatu. Jadi tadi kita punya X di sini terus kita punya PX di sini terus kita punya mu tadi yang kita cari. Nah, Anda cari terlebih dahulu X dikurangi mu-nya. kalau sudah ketemu nih X dikurangi mu Anda kuadratkan X dikurangi mu-nya habis itu Anda kalikan kembali dengan probability-nya. Habis itu Anda jumlah. Nah, temulah variancenya. Jadi variancenya adalah 1,290. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi silahkan. Belum ada. Oke. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana caranya kita mencari probability untuk sorry. Hari ini kita akan mencoba belajar untuk mencari menghitung probability kalau misalnya probability kita itu mengikuti distribusi tertentu. Lebih spesifik lagi kita coba mencari probability yang biar random variabelnya adalah diskret dan probability-nya itu mengikuti distribusi tertentu. Nah, ada paling tidak tiga distribusi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama itu adalah distribusi binomial. Jadi, di sini untuk distribusi binomial itu kita punya empat requirements sorry, maksud saya empat karakteristik yang dia bisa digolongkan sebagai distribusi binomial. Yang pertama adalah hanya ada dua possible outcomes yaitu success atau failure. Lalu, yang berikutnya adalah the number of trials itu fixed dan diketahui. Jadi, the number of trials is fixed and known. Yang berikutnya adalah probability of success itu akan sama untuk setiap trial. Lalu, yang terakhir each trial is independent from other trial. Jadi, kita gunakan binomial distribution itu untuk menghitung trial yang dia bersifat independent. Karena nanti akan ada trial yang dia tidak bersifat independent. Sebagai contoh di sini, a young family has two children, both boys, the probability of the third being boy is also 0.5. The gender of the third child is independent of the gender of the other two. Ini sudah pernah saya bahas juga sebelumnya. Jadi, that's independent. probability event yang berikutnya itu tidak dipengaruhi oleh probability event yang sebelumnya. Jadi, di sini kita coba lihat contoh soalnya untuk yang binomial probability. Nanti kita oke, sebentar. Untuk slide yang ini ini sama seperti yang sebelumnya, ini summary yang tadi, jadi use the number of trials and the probability of success to compute binomial probability. Nah, untuk probability of success itu di binomial probability itu kita lambangkan sebagai pi. Nah, jadi pi itu adalah probability of success. Ini tidak sama dengan pi yang 3,14. Jadi, ini bukan pi yang 3,14. Ini adalah pi sama dengan probability of success. Mereka punya lambang yang sama ya, but it's okay. Nah, formula untuk mencari binomial probability itu Anda akan pakai formula ini. Jadi, probability-nya akan sama dengan probability X itu akan sama dengan N kombinasi X dikalikan pi pangkat X dikalikan 1 minus pi dikali N dipangkatkan N dikurangi X. Jadi, Anda akan pakai formula kombinasi yang kemarin Anda pelajari. Jadi, di sini C adalah kombinasi N adalah number of trials X adalah random variable defined as the number of success pi di sini adalah probability of success on each trial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan success dan failure kalau di binomial? Jadi, kalau misalnya di soal, itu apa yang mau Anda cari? Itu adalah success-nya. Tapi, kalau misalnya yang tidak Anda cari, itu failure-nya. Maksudnya gimana? Kita lihat langsung di soal. Jadi, di sini recently, www.creditcards.com reports that 28% of purchase at coffee shop were made by a debit card. For 10 randomly selected purchase at the Starbucks on the corner of 12 Street Main, Anda ditanya, berapa probability that no purchase were made with a debit card, lalu juga berapa probability that exactly one purchase was made with a debit card. Mari kita bongkar soal ini satu persatu. Pertama, di sini kita punya hasil survey dari creditcards.com tadi, dia mengatakan ada 28% purchase di coffee shop yang dia menggunakan debit card. Ini adalah probability of success. Jadi, success-nya ini adalah pakai debit card. Kalau misalnya tidak pakai debit card, berarti dia failure. So, what you are interested in, that's the success-nya. Terus tadi, Anda secara random memilih 10 pelanggan. 10 pelanggan ini adalah N-nya. 10 pelanggan ini adalah N-nya. Habis itu, Anda diminta untuk mencari berapa probability no purchase, jadi tidak ada pembelian yang menggunakan debit card, artinya apa? Artinya di sini X-nya itu sama dengan 0. Karena apa? Karena no purchase were made with a debit card atau zero purchase is made with a debit card. Maka, Anda menyelesaikan soal ini bisa dimasukkan langsung ke formulanya. Ini saya revisi sedikit ya. Ini harusnya adalah X, bukan R. Sebentar ya. Saya kecilin dulu pensilnya. ini harusnya adalah X, ini harusnya adalah X, ini harusnya juga adalah X. Oh, bawahnya juga sekalian ya. Ini adalah X, ini adalah X, ini juga adalah X. Jadi begitu. Jadi karena di sini Anda mau mencari probability X sama dengan 0, maka Anda masukkan ke sini. X sama dengan 0 atau P0 itu berarti mengikuti formula yang atasnya berarti 10 kombinasi 0 dikalikan 0,28 pangkat 0 dikalikan 1 dikurangi 0,28 pangkat 10 dikurangi 0. Nanti kalau Anda hitung Anda akan punya hasilnya adalah 0,0374. Nah ini adalah probability tidak ada purchase yang menggunakan debit card. berikutnya kalau Anda diminta untuk mencari berapa probability exactly 1 was made with a debit card berarti di sini Anda punya X sama dengan 1 Nah kita ke formula yang tadi berarti Anda akan punya P1 atau PX sama dengan 1 berarti 10 kombinasi 1 dikali 0,28 pangkat 1 dikalikan 1 dikurangi 0,28 pangkat 10 dikurangi 1 Nanti kalau Anda hitung Anda akan dapat hasilnya adalah 0,1456 Itu cara menghitung binomial probability Nah ini Anda bisa lakukan juga untuk misalnya X sama dengan 2 X sama dengan 3 dan seterusnya sampai dengan X sama dengan 10 Anda hitung semuanya probability sama dengan berapa maka disini Anda akan punya tabel probability distribution jadi ini adalah number of X nya ini adalah probability dari X itu tadi sama seperti tadi probability distribution bisa Anda tampilkan sebagai chart disini jadi jadi kayak gini nah gitu untuk binomial do you have any question or something you want to confirm in this part jen bu mau mohon yang light sebelumnya bu ini silahkan probability yang yang mana debit card debit card itu yang sebelumnya bu nah ini yang satu yang probability satu itu 25 dari yang yang kedua probability satu yang akhir hasil akhir 25 itu sama dengan oh ini ya sebentar oh ini kayaknya salah ya ini harusnya ini ya harusnya dia bukan 25 harusnya ini kan dia hasil dari sini kan harusnya ya sebentar harusnya dia adalah sebentar ya ini X tadi ini juga X tadi jadi ini harusnya hasil dari 0,28 pangkat satu harusnya tetap 0,28 ya oke terus dikalikan satu dikurangi 0,28 pangkat 9 ya I think this is wrong I think harusnya dia tetap 0,28 gitu kira-kira baik Bu maaf ya silahkan boleh sorry bisa diulang untuk kombinasi kombinasi itu maksudnya kombinasi itu sama kayak yang kemarin kita bahas saya bukain sebentar kombinasi kan ups ini lain kali aja disini kemarin kita udah bahas formula kombinasi itu sama dengan nah ini dia formula kombinasi jadi formula kombinasi adalah n faktorial dibagi dengan r dikalikan dengan n dikurangi r faktorial nah kalau di binomial tadi berarti ini akan sama dengan n faktorial dibagi dengan x faktorial ini n dikurangi x faktorial basically sama aja cuman r nya tadi kita ganti dengan x gitu oke sama-sama ada pertanyaan lain itu kan yang binomial itu contoh yang diatasnya sebelum contoh soal itu kan ada contoh anak peluang anak nah ya example itu young family itu nah terus kebetulan kemarin ini juga ngejelasin yang special rule multiplication itu kan juga peluang anak itu ada bedanya apa ya binomial sama special oke thank you nah jadi disini contoh peluang anak ini ini untuk menggarisbawahi bahwa untuk binomial probability distribution ini kita akan menggunakan trial yang bersifat independent seperti contohnya jumlah anak ini nah apa bedanya sama yang kita pelajari kemarin yang kita pelajari kemarin itu kita sekedar mencari probability dari event tertentu tapi sekarang kita mencoba mencari probability untuk suatu probability yang dia terdistribusi mengikuti distribusi binomial jadi itu bedanya kalau kemarin Anda cukup mencari probability A atau B dan juga probability A dan B nah sekarang Anda diminta untuk mencari yang lebih spesifik lagi jadi misalnya probability probability X-nya sama dengan satu probability X-nya sama dengan nol atau probability X-nya lebih besar sama dengan nol atau lebih kecil sama dengan dan seterusnya jadi itu bedanya gitu oke baik terima kasih ya Bu ya sama-sama ada pertanyaan lain lagi Bu saya mau nanya Bu silahkan sorry sorry mungkin ini yang lalu-lalu saya masih bingung antara perbedaan kombinasi dan permutasian gimana ya Bu nah itu kemarin kita bahas nah jadi nah jadi si permutasi sama si kombinasi jadi kalau Anda menggunakan permutasi itu adalah keadaan dimana order dari arrangementnya itu matters jadi misalnya misalnya kayak kemarin kita bahas ada tiga outlet dan juga ada tiga alat elektronik nah itu kalau misalnya alat elektronik yang A atau yang pertama itu sudah di plug-in yang pertama maka dia tidak bisa di plug-in yang berikutnya nah itu Anda akan pakai permutasi sedangkan kombinasi itu kalau misalnya order sama repeat itu doesn't matter nah itu Anda pakai kombinasi nah cuman hari ini untuk binomial formula sama nanti hypergeometric formula itu kita cuman akan pakai kombinasi aja jadi hari ini enggak ada pembahasan tentang permutasi gitu oh baik terima kasih Bu ya sama-sama ada pertanyaan lain lagi belum ada oke saya lanjut dulu ya kalau gitu nah jadi itu tadi Anda bisa bikin probability distribution nya nah berikutnya Anda juga bisa mencari mean dari binomial distribution atau expected value dari binomial distribution dengan menggunakan formula ini nah jadi untuk probability yang dia terdistribusi menggunakan binomial distribution itu Anda akan pakai formula mu sama dengan n dikalikan pi nah untuk variannya sendiri Anda bisa mencari dengan cara n dikalikan pi dikalikan 1 dikurangi pi nah tadi menggunakan kasus yang apa tadi purchase menggunakan debit card tadi kita tahu bahwa dia punya n sama dengan 10 dan dia punya pi sama dengan 0,28 kalau Anda diminta untuk mencari min nya maka tinggal dikalikan aja antara 10 dikalikan 0,28 kalau Anda disuruh cari sigma squared nya atau varian nya masukin aja n eh sorry n nya 10 ya masukin aja 10 dikalikan 0,28 dikalikan 1 dikurangi 0,28 nanti ketemulah varian nya itu sebenarnya Anda bisa pakai formula yang ini tadi seperti yang tadi kita bahas disini ya pakai varian bisa dengan cara ini kalau misalnya Anda sudah punya ini kalau Anda sudah punya ini ini adalah probability distribution nya Anda bisa pakai formula yang atas ini untuk mencari varian dan juga apa namanya mu nya tapi kalau misalnya Anda disuruhnya di soal cuma mencari x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 maka tidak perlu repot-repot membuat probability distribution nya karena Anda bisa mencari min dari binomial distribution menggunakan shortcut ini jadi mu sama dengan n dikalikan pi dan sigma squared sama dengan n dikalikan pi dikalikan 1 dikurangi pi gitu so bukan suatu keharusan untuk harus menggunakan formula yang sesuai dengan probability distribution tadi yang panjang kalau misalnya Anda bisa pakai yang singkat saya tidak masalah Anda mau pakai yang singkat yang panjang juga boleh tapi akan mengambil waktu selain Anda bisa menghitung secara manual untuk binomial distribution ini seperti tadi ini kan kita hitung secara manual binomial distribution itu dia punya tabel jadi Anda bisa juga lihat ke tabelnya tabelnya ada di mana tabelnya ada di halaman belakang di appendix textbook Anda kalau Anda punya textbook nanti Anda bisa lihat disitu ada banyak tabel statistik nah disini ada contoh the southwest sorry in the southwest 5% of all cell phone calls are dropped jadi di southwest itu ada paling tidak 5% panggilan yang gak nyampe gitu ya drop nah kita diminta berapa probability dari 6 randomly selected sample none was dropped exactly 1 was dropped exactly 2 was dropped exactly 3 exactly 4 exactly 5 exactly 6 out of 6 were dropped nah ini Anda bisa banget pakai formula yang ada disini Anda bisa cari satu-satu nih dicari lah dari 6 tadi px sorry jadi tadi si datanya kita punya pi yang bawah tadi sama dengan 0,05 terus kita punya n sama dengan 6 terus Anda diminta untuk mencari x sama dengan 0 sama dengan 1 2 3 4 5 sama 6 nah ini Anda bisa banget nyari satu-satu pakai formula ini tapi Anda juga bisa tidak menggunakan formula itu tapi Anda membuka tabel binomial nah di tabel binomial itu kalau mau Anda buka itu Anda buka tabelnya terus cari yang n-nya itu Anda ingin temukan jadi tadi n-nya sama dengan 6 kan berarti cari yang n-nya sama dengan 6 terus habis itu cari yang pi-nya sesuai dengan yang mau Anda cari tadi pi-nya adalah 0,05 nah habis itu sudah Anda bisa lihat x-nya disini jadi probability untuk x sama dengan 0 itu sama dengan 0,735 jadi ini adalah probability none of the call was dropped terus exactly one of the call was dropped itu adalah yang ini yang 1 sama dengan 0,232 yang x-nya sama dengan 2 maka sama dengan 0,031 yang x-nya sama dengan 4 sama dengan 0,00 dan seterusnya ya so you can oh silahkan Mas Prayudi ada pertanyaan ya Bu saya mau nanya Bu berarti kalau misalkan ada soal seperti ini kita bisa melihat langsung dari tabel dong untuk kita buat catatan tabel atau gimana nah kalau di tugas atau di PR Anda boleh menjawabnya dengan cara according to binomial tabel ini begini 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 I'm okay with that tapi nanti kalau ujian kalau Anda butuh tabel statistik itu akan disediakan bersamaan dengan soal tapi kalau soalnya tidak membutuhkan tabel statistik ya nanti tabel statistik tidak akan disediakan gitu ya sama-sama ya tapi basically Anda bisa either menghitung secara manual atau Anda bisa melihat ke tabel gitu nah di binomial probability ini kita juga bisa menghitung kumulatif binomial probability distribution nah kayak gimana kalau kumulatif nah disini mari kita lihat contoh soalnya a study by the Illinois Department of Transportation concluded that 76.2% of front seat occupants were seatbelts jadi si apa nih Department of Transportasinya Illinois itu dia conclude bahwa ada 76.2% pengendara yang memakai seatbelt that is both occupants and the front seat were using seatbelt terus suppose we decide to compare that information with the current usage jadi kita memilih 12 vehicle secara random jadi disini ada probability 76.2% apa namanya pengendara itu menggunakan seatbelt ini adalah PIN-nya terus kita ambil vehicle secara random 12 ini adalah N-nya habis itu anda ditanya berapa probability the front seat occupants itu dari 12 ada 7 yang menggunakan seatbelt ini anda bisa pakai formula seperti yang tadi ini harusnya X ini harusnya X ini harusnya X jadi PX sama dengan 7 berarti tinggal 12 kombinasi 7 dikalikan PIN-nya pangkat 7 dikalikan 1 dikurangi PIN-nya pangkat N dikurangi X pangkat 12 dikurangi 7 anda hitunglah terus nanti ketemu hasilnya adalah 0,0902 cukup mudah ya ini sama kayak yang tadi tapi sekarang kita lihat soal yang kedua di soal yang kedua disini kita ditanya berapa probability that at least 7 dari 12 itu dia menggunakan seatbelt berarti anda akan cari PX lebih dari sama dengan 7 nah gimana caranya kita mencari PX lebih dari sama dengan 7 nah berarti kan anda akan mencari PX sama dengan 7 PX sama dengan 8 PX sama dengan 9 PX sama dengan 10 PX sama dengan 11 dan PX sama dengan 12 jadi at least berapa probability paling tidak ada 7 dari 12 jadi bisa 7 bisa 8 bisa 9 bisa 10 bisa 11 bisa 12 nah anda hitung satu-satu terus dijumlahkan anda hitung satu-satu terus dijumlahkan pakai formula yang ini ya tentu saja seperti tadi nanti kalau sudah ketemu berapa-berapa-berapanya tinggal dijumlahkan jadi gitu caranya silahkan Mas Prayudi berarti kalau misalkan yang disuruh nyarinya PX lebih dari 7 tidak ada lebih dari sama dengan berarti mulanya dari PX sama dengan 8 ya Bu iya betul kalau lebih dari 7 mulanya dari sama dengan 8 oh iya Bu makasih Bu ya sama-sama ada yang lain lagi pertanyaan belum ada lagi Kak oke ibu boleh ibu boleh silahkan untuk yang tabel binomial di sebelumnya tadi itu itu terbatas buat soal itu saja atau tiap soal beda-beda Bu nah untuk tabelnya ini berlaku in general ya jadi misalnya soalnya beda dari ini misalnya soalnya beda dari ini tapi N nya sama-sama sama dengan 6 ya bisa pakai tabel yang ini jadi tabelnya berlaku in general untuk segala sesuatu Anda bisa refer ke tabel jadi tidak berlaku khusus untuk soal ini saja gitu ya silahkan mau nanya yang yang seatbelt tadi kalau misalnya dia dimintanya berarti kurang dari 7 berarti itu kita hitungnya sampai 0 atau 1 sampai 0 sampai PX 0 ya betul ya sama-sama ada yang lain lagi belum ada oke I will continue kalau gitu nah jadi itu untuk binomial jadi untuk binomial yang perlu Anda ketahui tadi gimana nyari probability nya dan juga gimana nyari akumulatif probability nya nah habis itu sekarang kita akan pindah ke hypergeometric distribution nah tadi kalau di binomial itu kita asumsikan bahwa kita ngambil sampel dari infinite population jadi kita nggak tahu nih populasinya itu sebetulnya berapa tapi kita ngambil sampel dari populasi yang infinite tadi nah berikutnya kalau misalnya kita mau mengambil sampel dari populasi yang finite atau populasi yang kita ketahui jumlahnya berapa itu kita akan menggunakan hypergeometric distribution jadi ketika Anda melakukan sampling dari relatively small population relatively small population itu sama dengan you know exactly how much the population is how many the population is dan without replacement maka Anda akan menggunakan hypergeometric distribution nah disini kita punya istilah yang kemarin sempat kita bahas nih without replacement without replacement berarti disini nanti kita akan punya trial yang dia itu bersifat dependent nah tadi kalau di binomial itu kan trialnya dia bersifat independent tapi kalau sekarang trialnya bersifat dependent kita akan menggunakan hypergeometric distribution nah ini beberapa karakteristik dari hypergeometric distribution yang pertama adalah an outcome of each trial of an experiment is classified into one of two mutually exclusive kategori ini sama kayak binomial ya success and failure terus the random variable is the number of success ini juga sama kayak binomial yang beda adalah yang ini yang pertama the trials are not independent terus habis itu disini anda mengasumsikan anda mengambil dari finite population without replacement ya of course ya ini basically definisinya adalah trialsnya not independent nah dan disini n per n besar itu lebih besar daripada 0,05 jadi karena dia finite population without replacement artinya dia dependent maka sama seperti kasus golfer yang kemarin probability of success itu akan berubah pada setiap trials maka kita akan pakai hypergeometric distribution oke oke nah mari kita lihat formula dari hyper geometric distribution nah formula untuk hypergeometric distribution itu adalah yang ini anda punya px sama dengan s kombinasi x dikalikan n dikurangi s kombinasi n kecil dikurangi x dibagi dengan n kombinasi n n besar sama n kecil cukup panjang ya ini nah oke jadi kita bahas satu-satu n besar itu apa n besar disini itu adalah size dari population nya lalu s disini itu adalah number of success in the population lalu kita juga punya x x ini adalah number of success in the sample jadi ada number of success di populasi ada juga number of success di sample terus kita punya n kecil disini n kecil ini adalah sample size atau number of trials lalu kita punya c ya c tadi adalah simbol dari kombinasi nah kayak gimana sih sebetulnya apa praktis dari hypergeometric distribution ini kita bisa lihat contohnya disini playtime toys in corporation employs 50 employee in the assembly department in the assembly department 40 of the employees belong to a union and 10 do not 5 employee are selected at random to form a committee what is the probability that 4 out of 5 belong to a union nah jadi disini suksesnya apa suksesnya adalah yang ini belong to a union nah kita breakdown satu-satu 50 employee ini adalah n besar nah habis itu dari 50 employee ini yang belong to a union jadi yang yang sukses itu number of sukses di populasi itu sama dengan 40 atau 40 nah ini adalah S lalu kita secara random mengambil 5 employee nah ini adalah sampel yang kita ambil ini adalah n kecil ini adalah n kecil selected at random to form a committee nah what is probability 4 out of 5 itu belongs to a union nah 4 nya ini adalah X nya nah sekarang kita punya n kita punya S kita punya n kecil dan kita punya X maka anda bisa selesaikan soal ini dengan memasukkan ke formula ini jadi P 4 itu sama dengan ini ya sesuai dengan atasnya dia sama dengan number of success in the population which is 40 dikombinasikan sorry 40 kombinasi 4 which is 4 itu adalah number of success in the sample lalu dikalikan 50 dikurangi 40 kombinasi 5 dikurangi 4 dibagi dengan 50 kombinasi 5 nanti anda akan ketemu hasilnya sama dengan 0,4 31 nah ini adalah probability 4 dari 5 orang yang anda pilih tadi itu belong to a union gitu nah ada pertanyaan sampai sini atau ada yang ingin dikonfirmasi silahkan bu bu mau nanya bu untuk kombinasi tapi masih gagal paham nih yang untuk menghitung kombinasi kayak ini 40 kombinasi 4 bisa 91,39 itu gimana bu oh ini ini sebaiknya dihitung pakai kalkulator aja karena anda nanti akan pakai formulanya seperti ini ya n dibagi x n dikurangi x faktorial jadi 40 faktorial dibagi dengan x oh ini faktorial 4 faktorial lalu 40 dikurangi 4 36 faktorial nah ini anda hitung pakai kalkulator aja atau anda ya hitung pakai kalkulator mungkin anda hitung manual terus nanti anda akan ketemu hasilnya adalah ini kan ini kan berarti kan 40 x 39 x 38 x 37 dan seterusnya blablabla sampai dikalikan 1 terus dibagi 4 x 3 x 2 x 1 x 36 x 35 x 34 x blablabla sampai dikali 1 jadi kalau udah gede kayak gini saran saya anda pakai kalkulator terus habis itu yang 50 dikurangi 40 kombinasi 5 dikurangi 4 ya berarti disini sama dengan 10 kombinasi 1 which is sama dengan 10 terus dibagi 50 kombinasi 5 sama formulanya nanti anda hitung anda akan ketemu hasilnya seperti ini anda juga bisa googling kombinasi kalkulator jadi kalkulator online yang memang digunakan untuk menghitung kombinasi nanti anda bisa langsung ketemu tapi kan kalau ujian gak boleh bawa hp bu ya kalau ujian anda bawa kalkulator aja terus harus beli dong bu ya kalau gak mau beli ya gak usah bawa ya gitu sih kalau ujian gak bisa buka laptop cukup alat bantu hitung dan gak bisa buka hp berarti angkanya kecil ya bu ya dia gak usah pakai kalkulator hopefully ya pasti saya sesuaikan lah saya gak mungkin ngasih angka yang terlalu tidak mungkin dilakukan dengan kalkulator jadi tenang aja gitu ada lagi ya silahkan bu ini kan tipe soalnya untuk yang high high geometric distribution cuman ini tadi kan khasnya adalah tidak independen dan populasi terbatas dari kata pengembalian nah ini yang mencirikan apa hyper geometric itu dimana di soal ini oke thank you ya nah ini pertanyaan yang bagus ya nah jadi apa yang mencirikan sebuah soal itu kita akan pakai hyper geometric cirinya adalah anda punya n besar dan anda punya n kecil jadi kalau anda lihat di soal-soal di binomial tadi disini kita tidak punya n besar kan disini kita cuma punya n kecil jadi kita cuma punya number of trials disini jadi kalau anda cuma mengetahui n kecil aja itu anda akan pakai binomial tapi kalau ada 2n disini ada 2n itu artinya adalah disini ada n yang besar terus habis itu ada si n kecil jadi dari 50 employee ini anda akan ngambil 5 nah itu artinya dari populasi itu anda akan mengambil fraksi dari populasi tersebut nah itu anda akan pakai hyper geometric jadi ciri yang paling kelihatan adalah itu nnya ada 2 n besar sama n kecil itu kira-kira mbak iya sama-sama oh berarti kalau hyper geometric itu berarti ada data populasi dan ada data sampelnya ya ya exactly ada data sampel sama ada data populasi mau tanya lagi silahkan ini sebenarnya menambahin dari pertanyaannya Karina itu kan dia kata ibu kan ada data n besar dan ada data n kecilnya bagaimana kalau soal dari general rule of multiplication dia kan juga ada n besarnya kalau misalnya kita lihat dari soal yang contoh soalnya kemarin kan ketika pemain golf punya 12 baju nah itu kan ada misalnya 12 itu adalah n besarnya kan bisa tuh kita bisa berpikir seperti itu dan 9 baju berwarna putih sisanya adalah warna biru itu kan bisa aja 9 itu adalah n kecilnya soalnya hampir-hampir sama soal yang gitu loh kayak 50 orang dan 40 diantaranya belong to union apakah itu akan sama dengan general multiplication gitu soalnya soalnya hampir-hampir sama gitu kayak soal contoh soal yang sebelumnya nah sebetulnya soalnya tidak terlalu sama ya jadi kalau yang kemarin yang pemain golf itu kan cukup simple jadi when the soal is simple it belongs to yesterday's material gitu ya tapi ketika disini kalau di hypergeometrik anda gak sekedar punya n besar sama n kecil anda juga punya number of success di populasi dan anda juga punya number of success di sampel sedangkan kemarin yang pemain golf itu sekedar kita ditanya oke berapa probability hari pertama dia pakai baju putih hari kedua dia juga pakai baju putih jadi disini anda fokusnya adalah di conditional probability nya sedangkan sekarang anda punya soal yang lebih kompleks di mana anda punya populasi anda punya sampel anda punya number of success di populasi dan anda juga punya number of success di sampel so sebenarnya gak sama juga sih karena ini di topik yang lebih kompleks daripada yang kemarin gitu enggak kira-kira dia probability 2 hari memakai baju putih nah sekarang pertanyaannya adalah probability probability 4 dari 5 belong to union gitu loh jadi kayak masih masih rancu masih bingung sebenarnya sih sama soal-soalnya dilihat informasi yang tersedia aja mbak kalau informasi yang tersedia itu memang ada n besar n kecil plus s dan juga x maka anda akan pakai hypergeometrik tapi kalau informasi yang tersedia itu cuma kayak yang kemarin jadi jumlah keseluruhan bajunya sama si baju biru berapa baju putih berapa nah itu you don't need this hypergeometric distribution anda bisa pakai si multiplication formula yang eh sorry si multiplication rule yang kemarin gitu jadi dilihat apa informasi yang tersedia di soal gitu ya sama-sama ada yang lain lagi nanti kalau di ujian di infokan tanda mungkin untuk cek terberapa berapa gitu sepertinya tidak sih sepertinya tidak memang enggak agak bingung nah nanti dari dari nanti habis dari kelas ini silahkan anda perbanyak latihan supaya lebih sensenya lebih terbangun lagi jadi kayak oh ya ini pakai yang itu ini pakai yang ini karena di bagian probability ini saya mengerti overwhelming ya karena banyak sekali jenisnya dulu waktu saya masih mahasiswa saya juga agak overwhelming di chapter yang ini tapi enggak apa-apa nanti latihan lagi gitu ada yang lain saya paling mau nanya seputar ujian kan ibu katanya kita bakal dikasih cheat sheet boleh bawa cheat sheet buat rumus nah kalau diantara cheat sheet itu kita bawa table statistik boleh tabel statistik nanti disediakan disoal kalau anda perlu tabel statistik nanti udah ada tabel statistik jadi kalau nanti anda dapet soal enggak ada tabel statistiknya berarti anda enggak perlu tabel statistik untuk menjawab soal itu mau nanya untuk cheat sheet ada maksimal lembarnya cheat sheet nya nanti bolak-balik A4 satu halaman aja berarti ya satu halaman tidak boleh lebih dari itu boleh print atau bebas jadi bebas mau tulis tangan mau print mau ditulis kecil-kecil besar-besar silahkan yang penting satu lembar A4 bolak-balik udah itu aja ibu permisi mau pertanyaan sedikit untuk soalnya ini apakah bisa nanti kayak dibalik yang do not belong to a union atau oh bisa bu ya bisa kalau misalnya do not belong to a union berarti di sini X nya sama dengan satu karena Anda mencari satu yang tidak belong to a union terus S nya jadi 60 jadi bisa aja dibalik jadi kalau do not belong to a union berarti sukses itu sama dengan do not belong to a union disini sukses itu sama dengan belong to a union jadi bisa aja dibalik berarti n kecilnya itu S nya itu 10 ya bu kayaknya S nya oh iya sorry S nya sama dengan 10 kok 60 saya tadi salah ngomong S nya sama dengan 10 dan X nya sama dengan 1 gitu terima kasih iya sama-sama ada yang lain lagi jadi itu untuk si hypergeometrik nah tadi Anda juga bisa mencari probability untuk yang union member nya maksud saya dari 5 orang ini 0 belong to union member 1 belong to union member 2 belong to union member 3 4 dan 5 belong to the union terus hitung probability nya ini adalah probability distribusinya Anda bisa bikin ini juga nah jadi tadi di awal saya sudah bilang bahwa ada 3 jenis distribusi probability yang akan Anda pelajari di sini nah berikutnya adalah kita punya poasong distribution nah tadi kita punya binomial sama hypergeometrik sekarang kita lihat poasong nah poasong itu digunakan untuk apa poasong ini digunakan untuk sorry ulang this describes the number of times some event occurs during specific interval jadi dia digunakan untuk menghitung berapa kali sebuah event itu terjadi untuk interval tertentu the interval can be time can be distance can be area or can be volume nah ada dua asumsi untuk probability poasong ini yang pertama adalah the probability is proportional to the length of the interval dan the intervals are independent jadi kalau misalnya Anda mau menghitung seberapa sering sesuatu terjadi misalnya seberapa sering ada panggilan masuk di antara specific interval tertentu nah itu Anda akan menggunakan probability poasong misalnya seberapa sering telpon masuk selama tiga jam terakhir misalnya nah Anda menghitungnya pakai probability poasong jadi apa bedanya sama hypergeometrik dan binomial yang tadi nah bedanya adalah kalau yang tadi binomial kita punya trial yang bersifat independen kalau hypergeometrik kita punya trial yang bersifat dependen kalau poasong ini kita menghitung seberapa sering sesuatu itu terjadi pada interval tertentu misalnya berapa kali telpon itu masuk dalam tiga jam tertentu berapa kali kecelakaan itu terjadi tiga bulan terakhir berapa kali data entry itu salah untuk kurun waktu tertentu dan segala macam itu bisa pakai poasong nah the poasong ini ya has many application like describing the distribution of error in data entry lalu number of accident during three month period nah itu kita akan pakai si poasong ini nah poasong ini cukup cukup sulit bukan cukup sulit tapi cukup kompleks dibandingkan dua yang tadi kalau dua yang tadi itu kalau disoal sebetulnya sudah cukup jelas mana yang binomial mana yang hypergeometrik tapi kalau poasong ini kadang-kadang agak agak gray gitu ya kita kadang-kadang harus mikir dulu ini distribusi yang mana ya jadi nanti kalau ada soal untuk poasong itu biasanya di soal akan di declare bahwa dia akan mengikuti distribusi poasong so you don't need to worry about that just remember probability distribusi poasong itu biasanya digunakan untuk apa nah gimana formula dari distribusi poasong formulanya seperti ini jadi probability x itu sama dengan mu pangkat x dikalikan e pangkat minus mu dibagi dengan x faktorial nah disini kita bongkar satu-satu ya nah mu nya ini apa mu nya is the mean number of occurrence in particular interval jadi dia adalah rata-rata terjadinya suatu event atau disini number of success di particular interval lalu e ini disini adalah sebuah konstan maperian logarithmic system yang dia sebetulnya nilainya adalah 2,71828 so that's the value of e terus habis itu kita punya x x ini adalah number of occurrence atau number of success lalu kita px tadi adalah probability for a specified value of x kita lihat ke contoh oh sorry berikutnya mean of the poasong distribution itu adalah n dikalikan dengan pi nah disini kita coba lihat contoh soalnya jadi disini budget airlines is a seasonal airlines that operates flights from Myrtle Beach South Carolina to various cities in the northeast recently budget has been concerned about the number of lossbacks jadi ada airline namanya budget airlines di sini terus sekarang dia lagi concern nih tentang berapa jumlah tas yang hilang nah Anne Boston from the analytic department was asked to study the issue she randomly select sample of 500 flights and found that the total of 20 packs were lost on the sample flights sample flights not fights sorry nah jadi disini si budget airlines ini dia concern sama jumlah tas yang hilang terus si analisnya disini dia mengambil sampel 500 flight dan dari 500 flight ternyata dia temukan ada 20 tas yang hilang di sampel flightsnya dia nah disini pertama-tama anda cari dulu mu nya mu nya tadi adalah number of occurrence untuk interval tertentu kan nah disini intervalnya adalah 500 penerbangan disini intervalnya adalah 500 penerbangan kan terus habis itu untuk mencari min nya disini anda bisa pakai dengan cara 20 dibagi 500 karena 20 bags itu hilang di sampel flight tersebut jadi 20 per 500 sama dengan 0,4 ini adalah mu nya nah kalau udah ketemu mu nya disini anda ditanya lebih lanjut berapa probability that no bags sorry saya pakai stabilo aja that no bags are lost in the flight gitu ya berapa probability that no bags are lost is found using formula 67 jadi formula 67 yang ini tadi ya eh sorry yang ini tadi nah anda masukin aja ke formulanya nah ini formulanya juga ada disini jadi p x nya sama dengan 0 terus sama dengan mu dikalikan maksud saya mu pangkat x dikalikan e pangkat minus mu dibagikan x faktorial nah anda masukin anda bisa hitung pakai kalkulator nah ini untuk e nya di kalkulator kan biasanya udah ada tombolnya ya terus habis itu anda hitung maka hasilnya sama dengan 0,9608 nah itu adalah probability no bags are lost kalau misalnya terus anda diminta untuk mencari berapa probability that one or more bags are lost itu artinya berapa probability one or more itu x lebih besar sama dengan 1 nah ini anda bisa cari untuk x sama dengan 1 2 3 dan seterusnya sampai 20 nah ini kan banyak banget nih nah anda bisa menggunakan komplement rule seperti yang kemarin kita bahas jadi untuk mencari probability x lebih besar sama dengan 1 itu sama dengan probability 1 sorry maksud saya 1 dikurangi probability 0 jadi tinggal 1 dikurangi hasil yang atas tadi jadi sama dengan 0,0308 3,9,2 jadi gitu untuk si probability puasong ini nah anda ada pertanyaan untuk puasong belum ada oke kalau misalnya belum ada jadi gitu untuk si puasong terus habis itu probability puasong ini juga ada tablenya sama kayak si binomial probability tadi jadi disini di tabel untuk probability puasong itu anda lihat mu nya itu berapa jadi yang menjadi kuncinya disini adalah si mu nya jadi ini ini adalah mu 0,1 0,2 dan seterusnya misalnya disini kita punya kasus New York LA tracking company finds the mean of number of breakdowns in the New York to Los Angeles route itu adalah 0,03 berarti dia mu nya 0,3 maksud saya 0,3 from the table we can locate the probability of no breakdowns on particular run caranya adalah pertama anda cari mu mu nya adalah 0,3 yang ini terus anda cari x nya anda mau cari yang x nya berapa kalau no breakdowns disini berarti disini adalah x sama dengan 0 berarti anda lihat disini untuk x sama dengan 0 probability nya adalah yang ini untuk x sama dengan 1 breakdown nya disini 1 x sama dengan 1 maka anda pilih x nya sama dengan 1 which is 0,22 22 gitu caranya nah silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan probability poasong silahkan di binomial itu kan yang yang kehilangan tas lebih dari 1 itu kan bisa 1 dikurang probability yang 0 yang tidak hilang nah itu sebenarnya rumusnya itu bisa berlaku di hypergeometrik sama binomial gak sibuk soalnya kan probability yang sebelumnya itu kan dia juga harus mencari peluang kayak 1, 2, 3 gitu kan peluang pertama peluang kedua gitu itu berlaku juga gak sibuk di probability sebelumnya juga ya berlaku jadi untuk semua probability complement rule itu berlaku berarti gak perlu nyari satu-satu ya cukup satu dikurang gitu aja ya itu bisa bisa oke terima kasih Bu oke ada yang lain ijin Bu iya silahkan kalau ini terkait penggunaan tabel tabel poison kalau kita punya misalnya 0,3 0,4 bisa dipakai gak nah sebentar saya buka dulu tabelnya ya sebentar ya ini saya cek dulu ya karena saya juga agak gak apel nih let me see itu tabel poison value tabel of random oke good question disini ternyata gak ada nih kalau misalnya 0,35 disini hanya 2 angka di belakang koma jadi kalau mau pakai tabel apakah kita boleh membulatkan ke atas ini kalau saya gak salah ya tapi saya rasa boleh cuman nanti saya akan cek lagi cuman jawaban saya sementara ini adalah boleh dibulatkan ke satu angka di belakang koma gitu tapi nanti saya cek kembali ya setelah kelas ini iya ada yang lain lagi mungkin bisa dijelaskan lagi yang probability yang satunya itu itu untuk menandakan satu lebih atau gimana mungkin bisa di nah disini oke kita ulang ya nah disini kita kan diminta untuk mencari berapa probability satu atau lebih satu bag X is loss artinya disini sebetulnya anda diminta untuk mencari probability dimana X nya sama dengan satu kan satu lebih besar sama dengan ya jadi kalau satu back loss dua back loss tiga back loss empat back loss lima back loss dan seterusnya sampai dengan 20 back loss yang tidak anda hitung disini yang bukan X itu adalah 0 ya kan nah sedangkan kita tahu bahwa kalau kita mau mencari probability yang ini semua ini sebetulnya anda bisa hitung manual nih hitung manual dengan cara anda hitung P1 P2 P3 blablabla sampai P20 tapi kalau misalnya anda tidak ingin melakukan cara yang panjang seperti itu maka anda bisa mencari probability X lebih besar sama dengan 1 sama dengan 1 dikurangi probability bukan X which is probability bukan X itu adalah probability X sama dengan 0 jadi makanya kita bisa menerapkan komplement rule disini gitu mas kira-kira berarti misalnya kalau dia minta 5 or more back is loss berarti itu 1 dikurang dalam kurung P0 P1 P2 P3 P5 nah kalau probability eh sorry kalau komplement rule ini hanya bisa berlaku yang seperti ini saja kalau misalnya anda diminta untuk mencari probability 5 atau lebih nah itu anda tetap harus menghitungnya satu-satu jadi kayak benar-benar yang mutually exclusive yang jadi yang X sama yang bukan X jadi komplement rule hanya berlaku untuk yang seperti itu gitu berarti mesti manual ya kalau misalnya lebih dari yang sama gitu ya ya masih bu ya sama-sama ada yang lain ada yang lain teman-teman oke ada pertanyaan lain gak kalau enggak saya yang akan mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada anda oke nah sekarang gantian saya yang akan tanya nah jadi di PPT ini anda masing-masing kan punya akses ke PPT-nya ya kita punya 5 practice problem yang ada di sini nah ini saya akan minta anda semua masing-masing mengerjakan kelima soal ini terus silahkan dikumpulkan di semester ya deadline-nya adalah sekarang tanggal berapa sih sekarang tanggal 8 ntar ya saya buka kalian dulu karena saya tidak hafal deadline-nya adalah tanggal 14 September jam 23.55 oke jadi ini saya kasih tugas kepada anda untuk mengerjakan ke-6 ke-5 practice problem yang ada di chapter 6 terus nanti silahkan dikumpulkan di semester sebelum hari kamis minggu depan jadi deadline-nya adalah hari rabu minggu depan anda boleh diskusi sama teman tapi yang pasti setiap mahasiswa harus mengumpulkan sendiri-sendiri dikumpulkannya tolong dalam bentuk pdf jangan dalam bentuk word atau dalam bentuk excel kalau pekerjaan anda di excel atau word silahkan di convert dulu ke pdf terus kumpulkan di semester cukup jelas untuk tugasnya kalau ditulis kemudian di scan masukin pdf berarti boleh boleh tapi tulisan tangannya harus jelas nanti kalau tidak bisa saya baca tidak bisa saya nilai soalnya kalau misalnya kerjain di excel rumusnya harus dilihatin atau kan biasanya tinggal sama dengan sama dengan di excel gak perlu gak apa-apa sih tapi anda jelaskan jadi anda pakai excel boleh tapi anda jelaskan ini dari mana jadi yang dilampirkan bukan rumus excel tapi penjelasan anda jadi anda bisa jelasin misalnya dengan mengutip formula yang ada di buku atau anda bisa jelasin dengan kalimat itu terserah tapi yang pasti kasih penjelasan jangan langsung jawabannya kalau langsung jawabannya nanti nilainya jadi gak maksimal ya gak apa-apa sih kalau anda mau tapi nilainya jadi gak maksimal ada lagi pertanyaan untuk PR-nya ibu berarti nanti di semester itu bakal ada kayak media untuk kita upload habis ini saya langsung bikinin medianya buat upload terima kasih ada lagi udah gak ada yakin nah kalau misalnya gak ada maka kita akhiri dulu pertemuan kali ini jangan lupa dikumpulin ya tugasnya it's going to be part of your final score jadi jangan lupa dikumpulin itu aja dari saya thank you kita ketemu lagi dua minggu dari sekarang ya bye-bye terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih ibu terima kasih